Coba, tidak kuat itu Menyukunkan daltu Coba, ad-da Ya udah gitu Ad-da Id-da Id-da Dulu ada angin Ad-da Jangan ada angin Masalah angin-gakberangin itu kita balikkan Memang ke sifat itu yang harus kita Jadi patokannya Kalau dia gak berangin, jangan yang ingat Sudah, bagaimana caranya? Tutup pita suaranya Tahan suaranya Di-di-di Di-di Ad-di Ad-di Cuma Kenapa? Nuruf-dara Nuruf-dara itu nuruf syidda Apa itu syidda? Tahan Atau Secara suara tertahan Kalau secara pemaknanya adalah Bertanggungnya makhluk itu dengan kuat Jadi jangan gini Jadi lemahkan Alhamdul 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 Kita bukan lihat Jangan Tapi Bi Karena dia nuruf syidda Kuat Kuat anak orangnya Bi Jangan Tewis Tewis Gak terlambu kan Tapi Bi Alhamdul Alhamdul Jangan Alhamdul Budu Budu Lidah Orang-orang Siddah Makan Alhamdul Apa lagi nih? Al 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 Ila! Ila! Nah itu di Uluzidah Uluzidah itu surah suar Uluzidah itu surah suar Lalu kita mengajakkan ke anak anak ikhro Kita tidak boleh ngapal Ternyata di angk kami Disuluh ngapal Gimana itu? Disuluh di mulut Maksudnya? Anak itu kan masih ikhro Masih ikhrok, belum tahun cuma Jadi gini Ini enggak pasal di rumah Imam Syafi'i aja mungkin Seluruh orang-orang yang enggak paham dengan belajar anak-anak ini Pasal seperti itu Anak-anak yang enggak bisa baca suruh ngapas Suruh lapar-lapar di mulut aja Suruh lapar-lapar di mulut aja anak-anak Kita laki aja dia burunya Kemudian sementara mereka enggak mengerti Nah itu dia Harusnya kayak gitu Siapa yang pelihak pendidikan sini?